Selamat malam kepada Odai, hari ini Rabu 5 Mei 2021, senang sekali Bincang Baik bisa kembali hadir melalui Instagram Live di akun at autoimmune.id Saya Asri Wijayanti, sahabat relawan di Marissa Kardoba Foundation, malam hari ini kembali akan memandu Bincang Baik, sebuah program bincang-bincang edukasi autoimmune dan kesehatan di mana kata baik dalam Bincang Baik ini sendiri merupakan singkatan dari belajar dan berbagi seputar autoimmune dan kesehatan Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya Dan malam hari ini, teman-teman, seperti biasa kita akan mengangkat sebuah topik yang dekat dengan kehidupan dan pengalaman orang dengan autoimmune atau odai Dan topik yang kita angkat malam hari ini adalah seputar kehamilan dan orang dengan autoimmune Ini karena dalam berbagai percakapan di support group 5 Dasar Hidup Sehat, pertanyaan tentang apakah orang dengan autoimmune boleh hamil atau bisa memiliki keturunan Bagaimana mempersiapkan dan menjalani kehamilan dengan autoimmune hingga bagaimana persiapan persalinan untuk orang dengan autoimmune merupakan pertanyaan yang cukup sering ditanyakan di support group Karena itulah, malam hari ini kita mengangkat topik odai dan kehamilan dan akan membahasnya lebih dalam dengan seorang narasumber yang mumpuni Beliau adalah Dr. Chandranita Manwaba, spesialis obstetric ginekologi konsultan Beliau adalah seorang dokter kebidanan dan kandungan yang juga sahabat Marissa Kardoba Foundation Selain berpraktek sebagai dokter, Dr. Chandranita juga menjadi dosen pendidik klinis di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa Bali Dan juga menjadi surveyor medis komita akreditasi rumah sakit atau CARS Jadi memang kreditas jual beliau kuat sekali ya Dan semoga malam hari ini teman-teman yang punya pertanyaan seputar kehamilan, kesuburan dan kehidupan kita sebagai orang dengan autoimmune Bisa mendapatkan jawaban-jawabannya dari bincang-bincang ini dan juga dari tanya-jawab bersama beliau Oh ya, tadi di pembukaan bincang baik, saya sudah beberapa kali menyebutkan tentang Marissa Kardoba Foundation ya Untuk teman-teman yang belum kenal apa itu Marissa Kardoba Foundation Marissa Kardoba Foundation ini adalah sebuah lembaga ganderlaba yang didirikan di tahun 2012 Untuk menyampaikan berbagai pesan edukasi tentang autoimmune dan juga melakukan pendampingan terhadap orang-orang dengan autoimmune Akun Instagram at autoimmune.id ini juga dikelola oleh Marissa Kardoba Foundation Dan disini kita menyampaikan berbagai materi edukasi dan informasi seputar autoimmune dan pola hidup sehat Marissa Kardoba Foundation ini didirikan di tahun 2012 oleh seorang penyintas autoimmune berjenis idiopatik trombositopenic purpura atau ITP Mungkin teman-teman yang menonton saat ini juga ada yang punya autoimmune ini Nama beliau adalah Mbak Marissa Kardoba Foundation Dan Mbak Marissa mendirikan Marissa Kardoba Foundation ini bersama dengan Prof. Dr. Dr. Aru Sudoyo Spesialis penyakit dalam konsultan hematologi-onkologi medik Selama hampir 10 tahun ini, Marissa Kardoba Foundation sudah melakukan berbagai kegiatan edukasi, pemberdayaan, dan pendampingan untuk odai Dan mengampanyakan lima dasar hidup sehat atau yang biasa kita sebut juga sebagai LDHS Untuk meningkatkan kesehatan orang dengan autoimmune dan juga keluarga Indonesia pada umumnya Materi-materi tentang autoimmune, termasuk rekaman-rekaman bincang baik di edisi sebelumnya Juga diunggah di platform yang dimiliki oleh Autoimmune ID ini Ada Youtube, kemudian juga kita ada akun Facebook, dan juga website yang semuanya dibeli nama Autoimmune ID Ada juga support group autoimmune, di mana pesertanya sudah mencapai hampir 5.000 orang saat ini Dari seluruh Indonesia dan juga ada beberapa teman odai yang tinggal di luar negeri Group ini didampingi oleh para ahli, mulai dari para dokter spesialis yang memang menangani pasien-pasien dengan autoimmune Ahli gisi, health coach, sampai psikoterapis, dan lain-lain Di sini para penyintas autoimmune bisa saling berbagi pengalaman, cerita, dan juga dukungan Jadi kita memang tidak merasa sendirian Saya sendiri sudah bergabung dengan grup ini sejak tahun 2016 dan banyak belajar di situ Untuk bergabung dengan support group ini, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp 0819-3295-1374 Sekali lagi untuk teman-teman yang belum bergabung dengan support group autoimmune 5 dasar hidup sehat Dan ini berinteraksi dengan teman-teman odai lainnya Teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp 0819-3295-1374 Dan setiap hari di situ ada materi-materi tentang autoimmune dan kesehatan yang bisa kita pelajari bersama-sama Baik teman-teman, supaya nanti waktu diskusi kita cukup dan kita mendapatkan penjelasan yang cukup dalam tentang autoimmune dan kesehatan Kembali kita ke topik malam hari ini, yaitu tentang autoimmune dan kehamilan Kalau ada pertanyaan seputar kehamilan dan hal-hal yang berhubungan dengan kebidanan dan kandungan Silahkan teman-teman tuliskan langsung di kolom komentar Nanti kita akan mencoba menjawabnya bersama dengan Dr. Chandranita Segera saya akan hubungi Dr. Chandranita Dan, oh iya, tanggal 5 Mei ini adalah Hari Bidan Internasional Jadi kalau kita bicara tentang kehamilan, kesehatan reproduksi Kita juga tidak bisa melupakan jasa para bidan yang sudah banyak merawat ibu hamil hingga melahirkan di Indonesia dan juga di seluruh dunia Jadi selamat Hari Bidan Internasional untuk para bidan yang sudah begitu berjasa merawat kesehatan ibu dan anak sejak dari dalam kandungan Oke, saat ini saya akan segera menghubungi Dr. Chandranita Manwaba untuk segera memulai bincang-bincang kita Baik, kan? Saya melihat ada beberapa teman ketua kelas Mbak Ima sudah bergabung Jadi kita ada 20 grup dan ada ketua kelasnya di situ Oh, sudah ada Dr. Chandranita Halo, selamat malam dokter Iya, halo juga dok Bisa, jelas dok Apa kabar dok? Baik, baik, baik Dok, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu malam hari ini Saya tahu di Denpasar sudah malam hari Dan dokter pasti sibuk Sudah jam 9 ini di Denpasar Iya, matersuksme dok sebelumnya Baik dok, supaya tidak terlalu malam kita langsung saja mulai bincang-bincang ya dok ya Suara saya juga bisa didengar dengan jelas dok? Sudah, sudah, sudah Hasri Sudah Dok, sebelum kita bicara tentang kehamilan Saya ingin bertanya dulu tentang hubungan antara autoimun dan kesuburan perempuan dok Kira-kira adakah memang hubungan antara autoimun dan kesuburan dan apakah autoimun mempengaruhi kesuburan perempuan? Bagaimana dok? Jadi ini sebenarnya sering juga ditanyakan ya Hasri Artinya kesuburan tentu keterkaitan dengan keinginan pasangan untuk hamil Sehingga kadang-kadang pasangannya datang memeriksakan diri Nah itu kita sulit untuk menjelaskan Dari faktor istri, baik Dari faktor suami, baik Kombinasi kedua faktor ini juga tidak ada Sehingga kita mengkategorikanlah mereka dengan unexplained invertibility Padahal sebenarnya di belakang itu ada autoimun yang mendalangi Jadi seperti pertanyaan Hasri tadi Apakah autoimun itu juga berpengaruh terhadap kesuburan? Nah saya sih tidak hendak menggurui tentang apa itu autoimun ya Hasri Karena kita kan sudah sama-sama tahu bagaimana sistem tubuh Sistem kekebalan tubuh yang harusnya membela kita Justru membuat atau menyerang kita Nah autoimun itu ada yang sifatnya sistemik Ada yang organ per organ Nah kalau dia itu kebetulan menyerang ovarium Indung telur kita Indung telur kita kan jadi sakit dia Sehingga dia tidak mampu untuk memproduksi telur yang baik Yang bisa dibuahi oleh sperma Tetapi yang seperti saya jelaskan tadi itu Kadang-kadang ini tidak kelihatan Jadi kalau kita fokus pada USG Rahim bagus Bentuk indung telur bagus Kemudian kita coba lakukan HSG Ternyata saluran telur juga bagus Analisa sperma Sperma suami juga bagus Nah kadang-kadang kita bingungnya disitu Jadi teman-teman yang kemungkinan sedang mengusahakan amil Ada baiknya diperiksa apakah mungkin Autoimunnya yang menyebabkan dia menjadi tidak subur atau sulit hamil Jadi ada banget Baik Jadi ada baiknya juga kalau yang sedang mengusahkan amil Dia sudah tahu dirinya autoimun Penderita autoimun Tentu dia harus konsultasi dengan dokter penyakit dalamnya ini dulu Untuk menjinakkan autoimun ini Berada pada level remisi Artinya 6 bulan sudah tidak perlu obat Kalaupun misalnya ada gejala itu ringan-ringan saja Nah itu artinya autoimunnya kan terkendali Sehingga dia tidak akan mengganggu Ovarium untuk memproduksi indung telur Tetapi Seperti yang saya sampaikan tadi Di samping konsultasi dengan penyakit dalam Juga perlu dengan SPOGnya Untuk melihat apakah mungkin ada faktor-faktor dari Memang faktor dari ibunya ya Misalnya ada miom, ada kista Yang juga mengganggu kehamilan Jadi pada intinya ya Kontrol dulu ini autoimun Supaya kesuburan kita tidak diganggu Baik Ya dok Oke Jadi kan tadi memang Ketika memang ada kondisi autoimun Yang harus dibenahi dulu Jadi itu ditangani dulu Sampai stabil dulu ya dok Berarti Dengan penjelasan seperti ini Apakah berarti sebetulnya Orang dengan autoimun itu Ini saya menanyakan pertanyaan Yang sudah ditanyakan Bahkan teman-teman perempuan Oh da yang belum menikah Sampai bertanya Biasanya setelah didiagnosis Mbak aku galau Nanti kalau aku nikah Kira-kira aku boleh hamil Atau enggak dengan autoimun ini Jadi jawabannya Gimana dok Boleh Dengan catatan Ya Artinya Kita tidak hamil saja Tubuh kita itu Kadang-kadang berisiko Dengan kondisi yang kita Alami ya Apalagi dengan kehamilan Kita tahu bahwa Sel telur mungkin tubuh kita kenal Tapi kehamilan itu adalah Pertemuan telur dengan sperma Nah sperma ini Kadang-kadang menjadi Gara-gara Dalam tanda kutip ya Karena tidak dikenali Oleh telur tubuh kita Ini apa ini Sehingga diserang lah Gitu Artinya kalau pertanyaannya Boleh enggak saya hamil Nah itu kan hak asasi Ya kan Perempuan itu Bereproduksi adalah hak asasinya Tetapi Supaya kehamilan ini Menjadi Ending yang baik Lahir bayi yang sehat Tentu perlu persiapan Jangan ujuk-ujuk Sudah hamil Baru datang Ketika keguguran Tambah galau lagi Supaya tidak seperti itu Iya Baik dok Boleh kan hak asasi Tapi juga diperhatikan dulu Kondisi-kondisi Yang lainnya Dan ditangani dulu ya dok Ya Jelas-jelas Nanti bisa kalau ada yang tanya di grup Tinggal dikasih rekaman ini nih dok Kemudian dok Sebetulnya kalau misalnya Seorang ibu hamil Dalam kondisi autoimun Yang belum tertangani dok Apa saja risiko yang bisa terjadi Pada si ibu Dan pada janin yang dikandungnya dok Nah Ini yang agak susah Kita sih tidak menyarankan Gini Kita harus tahu dulu Tujuan kita hamil itu apa Kan tentu Supaya bayi ini sehat Kita sebagai Penyintas autoimun Tidak sampai terganggu Gara-gara hamil Ya kan Sembilan bulan ini Supaya dijalani dengan happy Dengan ending Bayi sehat Ibu sehat Ya Itu sebabnya Kita selalu menyarankan Walaupun memang hamil itu hak asasi Tolong persiapkan Supaya memang ending itu tercapai Nah kalau misalnya Ujuk-ujuk datang Autoimunnya masih aktif Nah itu tentu kita harus duduk bersama Konseling pasien itu dengan baik Dengan segala daya upaya Kolaborasi antara dokter penyakit dalam Dan dokter kandungan ini sangat penting Agar kehamilan ini bisa dijalankan dengan baik Tetapi karena pasien itu datang sudah dengan Kondisi hamil Sementara autoimun belum tertangani Tentu pasien ini juga harus diberi pemahaman Bahwa mungkin saja Dalam satu trimester nanti Kehamilan ini harus diakhiri lebih awal Karena bisa berisiko terhadap bayinya Atau berisiko terhadap ibunya Yang paling sering kan kalau ibunya itu Dia mengalami preeklampsia Itu paling sering Itu yang harus kita hati-hati Nah kita tahu Preeklampsia itu tanpa autoimun aja Bisa sekonyong-konyong muncul Apalagi dengan autoimun Kemudian bagi bayinya Dia bisa meninggal di dalam rahim Kita sudah happy misalnya 28 minggu Tiba-tiba tidak bergerak Nah risiko-risiko ini yang harus dipahami Artinya orang yang sudah remisi 6 bulan Kemudian hamil Masih ada risiko eksaserbasi Jadi kambuh lagi Oh eksaserbasi itu pun Iya Jadi per trimester akan meningkat Trimester 1 13% risikonya Trimester 2 14% Trimester 3 malah tinggi sekali 53% Nifas pun setelah kita bersalin Ada 23% Jadi orang yang remisi pun Punya risiko begitu Apalagi yang memang masih aktif Nah itu yang harus dipahami Sehingga pada satu titik Ketika dokter memutuskan Saya harus selamatkan ibunya Bayi dikorbankan Ibu ini pun paham Itu underlyingnya Asri Ini makanya topik malam hari ini Penting sekali ya dok ya Karena Soal kehamilan ini Meskipun hak asasi kan Biasanya juga Keinginannya Atau desakannya itu Muncul dari lingkungan sekitar Entah dari pasangan Keluarga besar dan sebagainya Tapi untuk memasuki Fase kehamilan yang Baik dan sehat Hingga sampai lahir nanti Ini yang harus diperhatikan banget Bahwa autoimunnya Harus terkendali dulu Dan harus ditangani oleh Dokter penyakit dalam Dan SPOG Yang bersama-sama Bekerja sama Saya merasa sangat familiar Dengan ini dok Karena memang di Grup-grup yang pernah saya ikuti Ya cerita-cerita seperti ini Memang muncul Jadi Kehamilan di mana Autoimun belum terkendali Kemudian keguguran Atau bayi meninggal Saat usia Sekian bulan itu muncul Jadi Senang dokter Menekankan pentingnya ini Dan semoga ini Diperhatikan lah Teman-teman juga Selain Memeriksakan diri Dan memastikan Bahwa kondisi Autoimun Sudah terkendali Apa saja lagi dok Yang perlu disiapkan Seorang perempuan Sebelum Memasuki Masa kehamilan Supaya dirinya Nanti sehat Dan tubuhnya Siap untuk Mengandung dok Dengan sehatnya Nah ini Bagus ya Mungkin banyak ya Ditanyakan ya Di grup ya Asri ya Artinya begini Kita paham bahwa Hamil itu Seperti kita nanam Tumbuh-tumbuhan ya Artinya Perlu disiapkan Media tanamnya Segala macam Nah kalau Urusan tentang Autoimunnya Sampai dengan Dia remisi Obat Itu dokter penyakit Dalam mungkin Lebih berkompeten Nah kolaborasinya Adalah Ketika seseorang Ingin memutuskan Hamil Dia harus berkolaborasi Dengan penyakit Dalam Dan juga Menginformasikan Ke dokter Kandungannya Karena ini Sama-sama Persiapannya Sehingga ketika Remisi Rahim pun Sudah siap Nah apa yang Mesti dilakukan Tentu Pertama Dia harus Merubah Pola hidup Artinya Makanan sehat Pola hidup Sehat itu Sudah standar Kalau bisa Hindari Junk food Mulailah Makanan yang Kita masukkan Kedalam tubuh Itu betul-betul Kita lihat Kandungan nutrisinya Tidak asal Kita penyang Termasuk Bagaimana Cara memasak Yang baik Sehingga kandungan nutrisi Itu tetap Terjaga Kemudian Tentu Olahraga Olahraga kan Kita tahu Untuk Untuk kesehatan Tubuh Kemudian Untuk dokter Kandungannya sendiri Pasti akan Melakukan USG Untuk melihat Apakah Rahimnya itu Cukup sehat Untuk Menerima Kehamilan Apakah Tidak ada Penyulit-penyulit Kehamilan Dari bidang Obstetri Misalnya Ada Mium kah Ada Kista kah Ada Polip kah Ada infeksi Panggul Itu kan harus diselesaikan dulu Itu sebabnya saya bilang Kolaborasi ini harus start dari awal Untuk bisa kolaborasi ini start dari awal Itu harus dimulai dari keluarga dulu Penderita perempuan dengan autoimun Dan suaminya Apa ini perencanaan kedepannya Lalu kemudian bersama-sama untuk konsultasi Nah dalam hal ini Dukungan suami itu betul-betul penting sekali Tidak saling menyalahkan Kalau misalnya Dalam satu kurun waktu Kemudian belum berhasil hamil Nah karena hamil itu kan kita tidak bisa minta ya Artinya memang kita persiapkan semaksimal mungkin Dengan ketentuan bisa hamil atau tidak bisa hamil Kan itu pasti Tetapi dukungan itu harus Memang berdua ini kompak Nah suami juga harus dipreksa Karena kesehatan sperma suami juga memegang peranan Artinya dua-dua ini harus jalan Suami dan istri Kolaborasi SPPD dengan SPOG Seperti itu formatnya Jangan cuma istri saja yang Kalau misalnya terjadi hambatan kehamilan itu Jangan cuma istri saja yang disalahkan Tapi kompak berdua Tadi waktu dokter menyebutkan Harus kompak kolaborasi suami dan istri Kemudian suami harus berikan dukungan Love-nya langsung banyak dok yang disini Jadi sekarang Yang merasa related dengan ini Jadi persiapan ini dulu ya dok ya Terus kemudian Tidak disebutkan ya Beberapa pemeriksaan yang dilakukan Jadi misalnya nih Pasangan baru saja menikah gitu Oh ya Tadi betul ya Suami harus dipreksa juga Karena bisa jadi juga Suami punya kondisi autoimunitas Saya sendiri Saya di beberapa talk show yang lalu Dibincang baik Dokter Steven Sumatit juga pernah menyebutkan ini Karena autoimun pada pria juga bisa mempengaruhi kesuburan pria juga gitu Iya betul Siapa tau malah bisa menyehatkan diri sama-sama ya dok ya Iya betul Siapa tau justru autoimunnya di laki-laki yang lebih kuat Sehingga mempengaruhi sekali kualitas perna menjadi selalu jelek Seperti itu Iya ya ya Kolaborasi penting banget Ya semoga nanti bisa disampaikan juga ke para suami ya Jadi ini nih sarannya Jadi kalau misalnya Tadi udah disampaikan ya Jenis-jenis pemeriksaan yang baru saja dilakukan Kalau untuk pasangan yang baru saja menikah gitu kan Nanti misalnya mereka berencana Oh sudah ingin punya anak nih Sebetulnya proses-proses pemeriksaan ini Sebaiknya dilakukan berapa lama sebelum mereka merencanakan kehamilan dok Jadi untuk memperbaiki kondisi kesuburan dan seterusnya gitu Kalau misalnya dari sisi obstetri ginekologi Idealnya berapa lama sebelum merencanakan hamil dok melakukan ini Iya Jadi ini begini Saya sekalian juga titip pesan Artinya begini Kita sebenarnya sekarang sudah tidak ngomong lagi berapa lama sebelum merencanakan Justru kita start dari sebelum nikah Karena ini di luar konten kita autoimun ya Ada penyakit-penyakit yang memang akan diturunkan Misalnya thalassemia Nah begitu pacaran atau hubungan peranikah itu meningkat ke serius Ada baiknya lakukan pemeriksaan peranikah Termasuk golongan darah Termasuk penyakit-penyakit yang mungkin kita turunkan Sebenarnya sih startnya dari situ Nah ketika misalnya terjadi Misalnya thalassemia begitu Itu kan diturunkan Itu pasangan harus memang Legowo untuk menghentikan hubungan ini Supaya nanti tidak akan turunkan itu kepada bayinya Itu yang penting kita ketahui Nah kalau misalnya ini sudah nikah Berapa lama sih persiapannya Nah kami dari segi obsetri mempersiapkan ibu Termasuk kandungan asam folat Mikronutrien yang nanti dibutuhkan selama kehamilan itu Minimal butuh waktu 4 bulan Artinya perubahan Perubahan gaya hidup Menjadi lebih sehat Olahraga Konsumsi asam folat Olah makan Itu kita butuh sekitar 4 bulan Untuk mempersiapkan nanti hamilnya Menjadi hamil yang baik Seperti itu yang optimal Jadi pemeriksaan peranikah Kemudian juga perubahan kaya hidup Perlu waktu ya Oke Ya betul Catatan ini Dok kemudian Tadi kan pemeriksaan tadi udah Diberikan beberapa gambaran Mulai dari penyakit dalam Kemudian kalau dari Sisi kebidadan dan kandungan Seperti apa Pemeriksaan nium dan sebagainya Kemudian Ada lagi gak dok Pemeriksaan-pemeriksaan yang lain Seperti tes darah gitu Yang perlu dilakukan Tes darah itu penting Ya Jadi kita diobjin Karena tadi kolaborasi Tentu Untuk autoimunnya dokter Apa namanya Dokter penyakit dalamnya ya Kecuali kalau datang ke kita Dengan riwayat keguguran berulang Mungkin kita akan periksa ACA LA Ya Beta 2 GP1 Itu standar Untuk melihat Apakah keguguran berulang Ini ada hubungannya Dengan autoimun Yang dia Gerita Gitu ya Tapi kalau dalam hal Misalnya Datang hanya untuk Kehamilan pertama Biasanya sih kita standar Darah lengkap Urine lengkap Kemudian fungsi ginjal bagaimana Fungsi hati bagaimana Apakah ada kecenderungan Diabetes atau tidak Yang paling penting juga Adalah Anamnesis terarah Artinya begini Kalau memang kita Menderita autoimun Tolong jangan sembunyikan Sesuatu dari Kami dokter obsetri Gitu ya Semakin kita Jujur Dengan apa yang Pernah dialami Termasuk obat-obatan Yang sedang dikonsumsi Kami sebagai dokter Punya kewajiban Untuk mengarahkan Ke arah yang Menjadi baik Untuk kehamilannya Gitu Karena Kadang-kadang Walaupun kita Lakukan tanya-jawab Atau anamnesis terarah Kadang-kadang ada Bagian-bagian yang Kita lupa Menanyakan Kalau misalnya itu Penting Ceritakan saja Bahwa saya Misalnya Pernah keguguran Berulang Saya pernah dulu Tahun sekian Di diagnosis Autoimun Nah itu akan menjadi Catatan dalam Rekam medik Pasien Sehingga kita juga Menganggap Oh ini perlu Perhatian khusus Sehingga Kehamilannya ini Menjadi baik Seperti itu Sebenarnya Asri Pada dasarnya Hubungan dokter Dengan pasien itu Harus Klik Gitu Tidak Tidak Menyembunyikan Sesuatu Yang celaka Kita berdua Nanti Iya Benar banget dok Jadi Riwayat kesehatan Penting sekali Untuk disampaikan Nanti ditangani Sama-sama Tapi Dengan kondisi Seperti ini dok Tadi kan dokter Menyampaikan ya Bahwa Risiko Di kehamilannya Kan juga meningkat Per trimester Jadi 13% Trimester pertama 15% Kemudian 53% Di semester Tahit Bahkan Sampai masa nifas ini Sebetulnya Risiko-risiko Apa saja dok Yang terjadi Di tiap semester ini Yang disebut Meningkat 13, 14, 53% Yang perlu diperhatikan dok Ya Artinya Yang saya sebutkan Persentasenya itu Risiko murni Pada ibu Kekambuhan Eksaservasi Jadi Kalau dia sebelumnya itu Sebelumnya itu Apa Misalnya Menderita Anti Sesuatu Penyakit Autoimun kan banyak ya Itu Dengan trimester Itu tergantung Dari apa sih Yang diterita Sebelum Kehamilan itu Tetapi Yang paling sering Pada orang-orang Autoimun itu Adalah yang saya sebutkan Tadi Preeklampsia Nah perlu mungkin Kita garisbawahi Pada Trimester pertama Itu kan Proses organogenesis Ya Pembentukan Semua organ Tubuh Bayi Nah ini Penting sekali Untuk Untuk ibu itu Ketahui Karena kalau kita Misalnya Menyembunyikan Bahwa sedang Konsumsi obat Takut mungkin Nanti Dokternya tahu Saya autoimun Sedang konsumsi obat Padahal ini hamil Ditunggu lima tahun Terus dokternya bilang Wah guburkan saja Misalnya seperti itu Dia lebih baik Menyembunyikan Nah ini yang perlu Diketahui Kalau Anda Sembunyikan Berarti Obat yang Anda Konsumsi itu Akan mempengaruhi Organogenesis Yang sedang berlangsung Di trimester satu Pembentukan organ Yang sedang berlangsung Di trimester satu Sehingga risiko Apa yang akan Anda Adapi Risiko Kecacatan bayi Kemudian Naik ke trimester dua Di situ itu Kita pertumbuhan bayi Mulailah kita Mengukur Apakah Pertumbuhan bayi Ini sesuai Dengan kurva normalnya Atau Kocenderung Berada di bawah Kurva normal Ini apa yang terjadi Pemeriksaan lab Kita kemudian Lakukan Untuk melihat Screening Misalnya dari lab normal Dokter pasti akan curiga Kalau labnya normal Kemudian Apa namanya Plasenta normal Tali pusat normal Kok bayinya Kecil terus Nah di situ Kalau misalnya Kita fair Sama dokternya Jujur Tentu akan Dijarikan Jalan keluar Karena pertumbuhan Janin yang Terhambat Selama dalam Kandungan Itu akan Mempengaruhi Sampai ketika Dia lahir Nah trimester Tiga Kita akan Berhadapan dengan Proses persalinan Kembali lagi Kalau misalnya Ambatan Pertumbuhan Janin di trimester Dua ini Belum Terselesaikan Di trimester Tiga Kita akan Berhadapan dengan Persalinan Bayi yang Kecil Apa yang Akan dihadapi Mungkin Nanti dia Kedepannya Akan terjadi Stunting Jadi banyak Hal Itu sebabnya Saya bilang Kolaborasi Itu penting Sampaikan Saja Mari kita Bersama-sama Mencari jalan Keluar Agar Bayi yang Dilahirkan Ini memang Kualitasnya Baik Jangan lupa Bahwa bayi-bayi Sekarang ini Bayi yang Akan kita Serah Terimakan Negara ini Kalau ngomong Idealnya Tentu Kualitas Harus kita Perhatikan Tidak hanya Kita sekedar Oh saya Punya anak Tidak sekedar Begitu sekarang Tetapi Kualitasnya Harus baik Dan kita juga Ingin Betul dok Dan kita juga Pasti Ingin Anak-anak kita Nanti bertumbuh Kembang dengan Baik juga Demi Masa depan Mereka juga Jadi tanggung jawab Sebagai orang Itu adalah Mempersiapkan Itu Supaya dia nanti Juga bertumbuh Dan berkembang Dengan baik Dok Kan tadi dokter Menyebutkan kan Ada berapa Obat-obatan Misalnya yang di Trimester pertama Yang bisa Mempengaruhi Pembentukan organ-organ Tubuh Bayi Jadi sebetulnya Ketika hamil Bagaimana pengobatan Untuk autoimun ini dok Apakah dihentikan Atau Bagaimana penyesuaiannya Biasanya Di trimester satu Tidak direkomendasikan Sama sekali Obat apapun Karena itu Organogenesis Makanya saya bilang Persiapan itu penting Karena begitu Di trimester satu Dihentikan Karena disitu Adalah organogenesis Apalagi Misalnya Dia pakai Yang Sikloposfamid Misalnya Itu kan Nggak boleh Nah Kalau itu Kita hentikan Yang terancam Ibunya Kalau itu Kita perbolehkan Melanjutkan Yang terancam Bayinya Nah itu Yang menjadi Dilemanya Di situ Di trimester satu Sebaiknya Semua obat-obatan Dihentikan Trimester dua Mulai Masih boleh Kita berikan Dalam dosis Yang rendah Misalnya Dia Antipospolifid Sindrom Kita berikan Aspirin Dosis rendah Itu masih boleh Kemudian Dia Misalnya Sedang mengkonsumsi Hidroxychloroquine Itu dosis rendah Masih boleh Di trimester tiga pun Masih diperbolehkan Begitu Kecuali Aspirin Karena Trimester tiga Menjelang persalinan Karena kita Akan berhadapan Dengan Konsekuensi Perdarahan Ketika persalinan Aspirin ini Harus dihentikan Jadi Jadi betul-betul Kalau misalnya Pasien tidak jujur Kan tentu kita Sebagai dokter Tidak tahu Dia sedang Konsumsi apa Padahal Obat-obatan Autoimun itu Kan tidak ada Yang sederhana Jadi Kalau misalnya Memang sedang Mengkonsumsi Obat apa Itu kita Akan lihat Apakah Apa Evidence Basenya Untuk kehamilan Di trimester Yang sedang Dijalani Misalnya Kemudian Evidence Basenya Itu Harus Dihentikan Tentu dokter Ini akan Hubungi dokter Penyakit Dalamnya Itu namanya Kolaborasi Ini sedang Trimester Awal Sedang Organogenesis Pasienmu Pakai Obat Ini Ini Tidak Boleh Di trimester Awal Tentu Dokter Penyakit Dalam Yang akan Berpikir Sebagai Penggantinya Dikasih Apa Sekali Lagi Hubungan Ini Tidak Akan Bisa Terjadi Kalau Pasiennya Menyembunyikan Sesuatu Pastinya Harus Rajin Kontrol Kedua Dokter Ini Dok Jadi Penjelasan Tadi Jadi Sangat Jelas Kenapa Autoimun Diharapkan Stabil Dan Terkendali Sebelum Masukin Masukin Nah Itu Alasan Dokter Kalau Kemudian Akhirnya Hamil Sudah Kondisinya Stabil Kemudian Hamil Dok Apa Saja Nutrisi Yang Wajib Ada Dikonsumsi Oleh Ibu Hamil Untuk Ibu Hamil Dan Janinya Ini Dok Jadi Gini Sekarang Kan Dulu Kita Kalau Hamil Makan Untuk Dua Orang Dulu Kan Kita Diajarin Begitu Karena Bayi Butuh Makanan Ibunya Butuh Makanan Padahal Mungkin Bayi Sedikit Sekali Yang Makan Banyak Itu Ibunya Sehingga Yang Gendut Ibunya Bayinya Tetap Kurva Pertumbuhannya Tidak Baik Sekarang Kemenkes Sudah Mengeluarkan Porsi Piringku Jadi Bayangkan Piring Makan Kita Itu Tapi Bukan Standar Jumbo Yang Biasa Kita Pakai Kemudian Kita Bagi Setengah Setengah Kirinya Dua Pertiganya Itu Adalah Sumber Karbohidrat Ini Gampang Gampang Kita Dua Pertiganya Adalah Sumber Karbohidrat Apa Itu Bisa Beras Bisa Roti Bisa Jagung Bisa Ketela Terserah Kemudian Sepertiganya Sumber Apa Lauk Lauk Disini Letaknya Protein Hewani Protein Nabati Termasuk Lemak Karena Kita Tetap Perlu Konsumsi Lemak Kemudian Setengah Di Sebelah Kanan Itu Dibagi Lagi Dua Pertiganya Adalah Sayur Kemudian Sepertiganya Lagi Di Kanan Itu Kita Porsikan Sebagai Buah Itu Walaupun Tidak Kita Campur Bersama Makanan Enggak Tapi Porsi Sepertiga Itu Adalah Buah Seluruh Porsi Piringku Itu Harus Cukup Mengandung Karbohidrat Kemudian Nabati Protein Nabati Dan Hewani Kemudian Lemak Makronutrien Mikronutrien Nah Itu Harus Lengkap Nah Itu Yang Membuat Kehamilan Ini Berjalan Baik Bukan Jumlah Makanan Yang Berlebihan Bukan Tapi Apa Yang Makan Kita Masukkan Kedalam Mulut Itu Betul Kita Lihat Kandungan Gisinya Jadi Bukan Jumlah Baik Dok Tidak Ada Peningkatan Porsi Gitu Ya Dok Berarti Enggak Yang penting Memang Rutin Tiga Kali Nah Di Antaranya Itu Kalau Ada Keinginan Untuk Ngemil Silahkan Tapi Tetap Ini Yang saya Ngemil Ini Ada Gunanya Enggak Dimasukkan Kemulut Ada Gunanya Enggak Untuk Bayi Kita Misalnya Kita Hanya Saya Sering Bilang Kalau Anda Makan Jung Food Lebih Baik Anda Beli Nasi Dengan Capcay Yang Di Dalamnya Sudah Ada Udang Ada Bakso Ada Sayur Sayuran Jauh Lebih Murah Dibandingkan Anda Beli Jung Food Sama Sama Kenyang Tetapi Nilai Isinya Jauh Lebih Bagus Nasi Dengan Capcay Daripada Jung Food Seperti Itu Perumpamaannya Baik Dok Jadi Kalau Untuk Suplemen Tambahan Ibu Hamil Apakah Memang Diperlukan Dok Seperti Susu Hamil Ini Sedih Ditanyakan Dok Karena Di Grup Auto Banyak Yang Sensitive Atau Bahkan Alergi Susu Pas Hamil Pada Galong Gak Bisa Minimu Susu Ibu Hamil Gimana Jadi Gimana Penjelasan Pertanyaan Seperti Ini Ini Juga Pertanyaan Yang Baik Suplemen Dengan Susu Itu Berbeda Apakah Suplemen Dibutuhkan Sekarang Saya Bertanya Balik Apakah Cara Anda Masak Makanan Anda Itu Benar Sehingga Menjamin Bahwa Semua Nilai Gisi Yang Ada Di Makanan Itu Pure Kita Bisa Makan Dengan Baik Kalau Itu Tidak Anda Tidak Berani Menjamin Misalnya Anda Sering Beli Di Luar Yang Kita Tidak Tahu Mungkin Makanan Kemarin Dihangatkan Lagi Nilai Gisinya Sudah Tidak Ada Kita Makan Kita Kenyang Kita Tidak Tahu Bahwa Itu Tidak Ada Nilai Gisinya Apakah Suplemen Ini Diperlukan Suplemen Bertujuan Untuk Menggantikan Ini Kalau Memang Kita Menurut Kita Bahwa Makanan Kita Yang Kita Bergisi Bernilai Gisi Tapi Kalau Kita Yakin Kita Masak Sendiri Kemudian Kita Yakin Cara Masaknya Benar Itu Suplemen Pun Sebaiknya Memang Tidak Usah Diminum Berbeda Dengan Susu Jadi Harus Memang Ada Komunikasi Juga Tapi Kalau Memang Kita Merasa Saya Kayaknya Seperti Misalnya Asang Polat Satu Butir Asang Polat Yang 400 Mikrogram Setara Dengan Satu Mangkok Plus Setengahnya Brokoli Sementara Kalau kita Makan Satu Mangkok Plus Setengah Brokoli Kita Tidak Akan Konsumsi Karbohidrat Karena Karena Sudah Kenyang Duruan Dengan Ini Nah Disinilah Letaknya Brokoli Yang Banyak Itu Kita Ganti Dengan Suplemen Satu Butir Sehingga Kita Bisa Mencukupi Nilai Gisi Itu Dengan Satu Porsi Piringku Berbeda Lagi Dengan Susu Kalau Susu Itu Susu Hamil Itu Berbeda Dengan Susu Biasa Jadi Susu Hamil Itu Sudah Mengalami Suatu Proses Dimana Sudah Dilengkapi Dengan Segala Macam Nutrisi Yang Kita Butuhkan Ada Vitamin Kemudian Ada DHA Ada Asam Folatnya Ada Vitamin D Semua Dilengkapi Nah Apakah Saya Perlu Baga Asal Kembali Lagi Kalau Anda Rajin Makan Anda Benar Konsumsi Suplemen Benar Susu Yang Gak Penting Juga Kan Sudah Ada Di Suplemen Itu Gitu Jadi Gak Penting Susu Itu Gitu Kalau Mau Silahkan Kalau Tidak Ya Tidak Harus Juga Jadi Tidak Perlu Ada Guilty Feeling Saya Ibu Minum Susu Bayinya 4 Kilo Saya Minum Susu Bayi Saya Cuma 3000 Apa Salahnya Bayi 3000 Dengan 4 Kilo Sama Saja Yang Yang Penting Memang Kurvanya Sesuai Terima kasih Dok Jelas Banget Ini Semua Penjelasannya Suplemen Itu Galo Banget Banyak Ibu Ibu Yang Kayak Gitu Jadi Harus Digantikan Pakai Susu Apa Kita Tanyakan Sama Dokter Ini Lebih Jelas Gak Harus Kok Kalau Susu Itu Gak Harus Iya Betul Soal Suplemen Tadi Judulnya Juga Suplemen Ya Dok Suplemen Kan Melengkapi Yang Diperhatikan Pola Makan Sehari Harinya Itu Tadi Dok Kalau Misalnya Kan Jadi Sudah Tadi Sudah Bicara Tentang Pemeriksaan Obat Obatan Kemudian Nutrisi Dan Suplemen Dan Susu Kemudian Ada Gak Pemeriksaan Pemeriksaan Khususus Lainnya Yang Perlu Dilakukan Oleh Ibu Hamil Yang Memiliki Penyakit Auto Misalnya Pemeriksaan Veto Maternal Dok Apakah Itu Wajib Ada Atau Hanya Kondisi Kondisi Tentu Artinya Gini Ibu Dengan Auto Immune Itu Kan Kehamilannya Itu Tidak Biasa Nah Tentu Kita Di Objin Punya Standar Trimester Satu Dia Akan Sebulan Sekali Di Atas 28 Minggu Mulai Setiap Dua Minggu Di Atas 34 Minggu Mulai Setiap Satu Minggu Nah Karena Dia Mengalami Kondisi Yang Khusus Yang Menurut Perkiraan Kita Bisa Saja Terjadi Komplikasi Kehamilan Misalnya Kita Cenderung Oh Kayaknya Ini Bisa Jadi Dia Akan Menjadi Preeklansia Nah Sehingga Dalam Kondisi Kondisi Seperti Ini Ini Kasus Perkasus Ya Kalau Kasus Memang Menunjukkan Kecurigaan Kearah Itu Kita Bisa Konsulkan Ke Dokter Konsultan Veto Maternal Namanya Jadi Konsultan Khusus Untuk Melihat Kelainan Pertumbuhan Bayi Dan Kecacatan Yang Mungkin Terjadi Pada Bayi Dan Pada Satu Titik Ketika Kita Ini Juga Kolaborasi Nanti Ketika Pada Satu Titik Kemudian Kita Melihat Oh Sepertinya Pasien Ini Memang Lebih Baik Dijaga Dirawat Oleh Konsultan Veto Maternal Sebagai Dokter Objin Saya Harus Misalnya Objin Non-Konsultan Veto Maternal Saya Harus Menyalahkan Pasien Saya Kepada Yang Lebih Kompeten Di Bidangnya Tujuannya Apa Sekali Lagi Agar Kehamilan Ini Selamat Sampai Akhir Dan Membuahkan Hasil Seperti Yang Diinginkan Jadi Nanti Kelengkapan Pemeriksaannya Apa Termasuk Mungkin USG Doppler Arteri Uterina Untuk Memperkirakan Kemungkinan Terjadinya Preeklampsia Itu Akan Dilengkapi Oleh Teman Dari Konsultan Veto Maternal Baik Ya Nanti Sesuai Kondisi Dan Kebituhan Pasien Oke Dok Kemudian Kita Masuk Ke Persiapan Persalinan Dok Biasanya Dipotbolehkan Lahiran Normal Karena Ini Masih Menjadi Kegaloan Banyak Ibu Aku Bisa Lahiran Normal Dengan Auto Ya Mungkin Untuk Menjawab Pertanyaan Teman Teman Yang Sudah Pernah Ditanyakan Seperti Boleh Atau Bisa Nggak Dok Odai Melakukan Persalinan Normal Atau Pervagin Gini Kita Pahami Dulu Kalau Misalkan Kita Tadi Ngomong Kalau Misalnya Memang Sudah Terkendali Semua Asumsi Kita Selama Dia Hamil Sehat Tidak Terjadi Eksaservasi Kita Tanya Kita Tetap Kalau Opsi Itu Berpegangan Pada Tiga Prinsip Tiga P Power Passage Passenger Power Itu Kekuatan Ibu Mengedan Passenger Itu Bayi Yang Akan Lewat Itu Kita Umur Dari Posisinya Gimana Kemudian Beratnya Berapa Dan Passage Passage Itu Jalan Lahir Apakah Panggul Ibu Ini Cukup Untuk Bayi Itu Lewat Dengan Baik Tentunya Kalau Tiga P Itu Terpenuhi Kita Opsetri Pasti Akan Menyarankan Ibu Silahkan Coba Lahir Normal Misalnya 35 Minggu Kepala Sudah Engage Kemudian 37 Minggu Kita VT Ukur Panggulnya Cukup Bayi Tidak Terlalu Besar Ibu Punya Keinginan Kuat Untuk Mencoba Lahir Normal Dan Tidak Ada Masalah Dalam Kondisi Auto Immun Itu Lahir Normal Bukan Menjadi Halangan Jadi Orang Yang Auto Immun Tidak Harus Seksio Tidak Harus Kecuali Kalau Kemudian Ibu Itu Tidak Punya Keyakinan Diri Untuk Bisa Ngeden Dengan Baik Nah Itu Lain Hal Kalau Power Kalau Passage Passenger Kan Kita Bisa Ngukur Sebagai Dokter Kalau Power Kan Ibunya Yang Ngukur Saya Ini Mampu Nggak Saya Ini Pede Nggak Untuk Ngeden Nah Kalau Misalnya Ibu Kemudian Merasa Tidak Mampu Tidak Kuat Tentu Kita Tidak Boleh Memaksakan Juga Itu Kehendak Yang Dia Sampaikan Ke Kita Dan Kita Harus Memfasilitasi Tapi Yang Perlu Digaris Bawahi Bukan Setiap Orang Auto Imun Harus Seksio Enggak Tetap Kita Berpegang Pada Ini Dan Kondisinya Nah Tentu Ada Kondisi Kondisi Khusus Apa Itu Kondisi Khusus Misalnya Persalinan Preterm Kehamilan Ini Harus Dihentikan Pada Kehamilan 30 Minggu Tentu Untuk Untuk Apa Namanya Mengecilkan Resiko Ke Bayi Dan Ibu Ya Kita Selesaikan Dengan Seksio Karena 30 Minggu Kalau Kita Paksakan Normal Tentu Bukan Suatu Hal Yang Baik Untuk Bayinya Jadi Kasus Perkasus Ini Asri Cuman Kalau Dia Aterem Baik-baik Saja Ibunya Sanggup Bayi Kondisi Bagus Ya Coba Normal Tidak Masa Tapi Tengan Pemantauan Ketat Oke Baik Baik Dok Itu Sepertinya Sudah Menjawab Pertanyaan Yang Mau Saya Tanyakan Apa Saja Yang Perlu Dipersiapkan Menjelang Persalinan Untuk Memastikan Ibu Dan Janinnya Selamat Itu Tadi Berarti Dok Dicek Power Passage Dan Passagernya Ada Hal Lain Lain Selain Ini Dok Itu Persiapan Dari Segi Medis Ya Nah Persiapan Yang Paling Utama Itu Justru Di Keluarga Menurut Saya Jadi Keluarga Itu Terutama Suami Harus Mendukung Keinginan Istri Kalau Misalnya Dia Tidak Percaya Diri Kemudian Ingin Seksyu Jangan Terus Suaminya Seksyu Kan Bayarnya Mahal Kamu Lahir Normal Jadi Coba Jangan Begitu Karena Yang Akan Ngeden Kan Ibunya Ini Kalau Dari Awal Dia Merasa Bahwa Saya Kayaknya Tidak Sanggup Ya Jangan Dipaksa Pun Misalnya Sebaliknya Ibunya Merasa Sanggup Ya Suami Harus Mendukung Kemudian Lingkungan Sekitar Juga Harus Tahu Tetangga Harus Tahu Bahwa Di dalam Rumah Ini Ada Orang Hamil Sehingga Kalau Ada Apa-apa Tetangga Itu Bisa Menjadi Second Line Yang Mendukung Kita Membantu Misalnya Kita Tidak Ada Kendaraan Tiba-tiba Pecah Ketungan Nah Tetanggalah Yang Bertugas Untuk Mengantar Kita Ke rumah Sakit Nah Jadi Dukungan Dukungan Yang Kelihatannya Kecil Itu Juga Harus Dipersiapkan Juga Misalnya Perlu Transfusi Kan Persalinan Itu Tidak Selalu Lancar Nah Itu Juga Kita Harus Melihat Siapa Kira-kira Orang Terdekat Kita Yang Mau Donor Untuk Saya Nanti Kalau Terjadi Perdarahan Karena Itu Kan Tidak Serta Merta Sekarang Kita Butuh Darah Sekarang Suruh Donor Ini Harus Dipersiapkan Minimal 2-3 Bulan Sebelum Kita Bersalin Karena Orang Yang Akan Menjadi Donor Harus Menjaga Kesehatannya Juga Harus Makan Yang Baik Sehingga Ketika Kita Butuh Darah Darah Itu Siap Kemudian Persiapan Yang Tidak Kalah Pentingnya Karena Kita Ini Atau Orang Hamil Dengan Auto Imun Itu Adalah Lebih Spesifik Dibandingkan Dengan Persalinan Biasa Tentu Kita Harus Melihat Fasilitas Rumah Sakit Ini Penting Sekali Karena Tidak Selalu Kita Akan Berjalan Baik Tentu Rumah Sakit Yang Bagaimana Paling Tidak Dia Punya NICU Paling Tidak Dia Punya ICU Ya Kan Dia Punya ICU Yang Paling Tidak Dia Punya Spesialis Anestesi Kalau Bisa Konsultan Intensive Care Sehingga Semua Ini Pada Saat Kita Bersalin Itu Berkolaborasi Membantu Kita Bersalin Dan Membantu Pemulihan Tentu Saja Membantu Bayi Yang Akan Lahir Ini Jadi Survei Itu Dilakukan Sejak Awal Sebetulnya Sejak Akan Memasuki Trimester Tiga Di atas 28 Minggu Sudah Kita Kalau Biasa Kita Di ANC Di Suatu Rumah Sakit Yang Tidak Memiliki ICU Lebih Baik Kita Pindah ANC Karena Nanti Kalau Misalnya Terjadikan Tadi Eksaservasi Akut Trimester Tiga Itu Justru Presentasinya Lebih Tinggi Jauh Ya Pada Saat Persalinan Rumah Sakit Itu Sudah Siap Terjadi Apa-apa Terhadap Bayi Kita Ketika Lahir Nicu Sudah Ada Sehingga Kalau Cerita Saya Tadi Sebaiknya Orang Dengan Autoimun Itu Bersalinnya Di Rumah Sakit Tidak Di Vaske Satu Tidak Juga Di Bidan Karena Mengingat Risikonya Sangat Tinggi Mungkin Seperti Itu Asri Kalau Untuk Persiapan Yang Lainnya Seperti Prenatal Yoga Seperti Itu Apakah Memang Boleh Sejauh Memang Itu Tadi Bukan Dalam Kondisi Eksaservasi Jadi Ibunya Sehat Mau Yoga Silahkan Mau Senam Hamil Silahkan Jalan Cepat Tidak Boleh Dok Silahkan Jangan Lupa Bahwa Sebenarnya Kehamilan Itu Bukan Proses Sakit Kan Itu Proses Fisiologis Ketika Perempuan Mengalami Menars Pertama Kali Kemudian Dia Menikah Tentu Tujuannya Untuk Reproduksi Jadi Bedakan Dengan Ketika Kita Mengalami Mium Misalnya Itu kan Sakit Jadi Harus Kita Happy Menjalaminya Walaupun Kita Menderita Autoimun Pesan-pesannya Bagus Sekali Dok Dan Ini Mengingatkan Saya Pada Pengalaman Pribadi Ketika Hamil Dan Juga Pengalaman Teman-teman Dan Orang-orang Di Sekitar Semua Yang Dijelaskan Oleh Dokter Persiapannya Memang Penting Banget Untuk Dilakukan Seperti Ini Dok Sudah Banyak Selamat Malam Teman-teman Terima Kasih Yang Sudah Berjabung Saya Mulai Bacakan Satu Per Satu Dari Saya Belum Tegak Diagnosa Tapi Kemungkinan Memiliki SLE MCTD Atau SSC Kondisi Kesehatan Sangat Baik Dan Alhamdulillah Minim Kejala Saya Ingin Hamil Hamil Lagi Tapi Suami Khawatir Berpengaruh Pada Janin Apakah Mungkin Jika Saya Hamil Menurunkan Kejanin Kelak Mungkin Maksudnya Menurunkan Penyakit Autoimun Kejanin Dok Bisa Saja Apalagi Apalagi SLE SLE Memang Sudah Terbukti Menurun Ke Bayi Kalau Memang Ingin Hamil Kedua Itu Boleh Saja Tapi Harus Dengan Persiapan Jadi Ijin Pertama Itu Dari Dokter Penyakit Dalamnya Justru Kalau Memang Dokternya Mengizinkan Karena Sudah Remisi Dan Tidak Pernah Ada Gejala Yang Mengkhawatirkan Selama Kurang Lebih 6 Bulan Itu Silahkan Baik Dok Ada Pertanyaan Tentang Vaksin Dan Ibu Hamil Dari Etnarti Vaksin Dok Apakah Untuk Ibu Hamil Aman Untuk Vaksin Mungkin Maksudnya Vaksin Gak Ketau Hamil Dan Sudah Remisi Satu Tahun Lebih Nah Ini Vaksin Apa Dulu Mungkin Bisa Diperjelas Dulu Dok Kita Gak Bisa Asumsi Apakah Ini Vaksin Covid Atau Vaksin Selanjutnya Dari Etchita Dokter Apakah SLE Remisi Kalau Hamil Bisa Fair up Ini Kambuh Karena Perubahan Hormon Nah Itu Tadi Yang Dari Itu Sudah Berdasarkan Penelitian Itu Persentasenya Jadi Bisa Banget Kambuh Itu Sebabnya Remisi Menjadi Syarat Mutlak Sebelum Berencana Untuk Hamil Karena Remisi Pun Bisa Fair up Apalagi Tidak Baik Jadi Jawabannya Bisa Karena Penyebabnya Perubahan Hormon Atau Pasti Sebetulnya Kekambuhan Ketika Hamil Ini Bisa Perubahan Hormon Bisa Juga Karena Ya Itu Tadi Saya Bilang Di Awal Bahwa Sperma Itu Kan Bukan Bagian Dari Tubuh Kita Jadi Tubuh Bereaksi Terhadap Benda Asing Yang Masuk Ke Kita Sehingga Autoimun Menjadi Bereka Kembali Bisa Dianggap Sebagai Benda Asing Ya Dok Oleh Tubuh Ya Dok Ada pertanyaan Dari Ad Alfina Rahil Dokter Saya Mau Tanya Apakah Kalau Oday Hamil Perlu Kedokter Spesialis Obkin Yang Khusus Yang Dapat Memantau Perkembangan Janin Atau Kalau USK Di dokter Kandungan Saja Sudah Cukup Nah Nah Ini Ini Mungkin Perlu Dijelaskan Konsultan Konsultan Di Bawah Objetric Ginekologi Ini Apa Saja Jadi Gini Objin Itu Spesialis Objetric Ginekologi Dan Objetric Dan Ginekologi Itu Berhak Melakukan Pemeriksaan Kehamilan Ketika Seorang Spesialis Objin Itu Merasa Bahwa Saya Dia Harus Melakukan Screening Kecacatan Pada Bajanin Atau Dalam Perjalanan Kehamilan Itu Melihat Kok Dua Kali USG Tidak Ada Naiknya Berat Badan Bayi Atau Dia Curiga Ada Hambatan Pertumbuhan Bayi Nah Itu Boleh Dikonsulkan Ke Konsultan Veto Maternal Namanya Jadi Konsultan Veto Maternal Ini Adalah Lebih Spesifik Lagi Seorang Objetric Ginekologi Yang Mengambil Pendalaman Ilmu Untuk Melihat Kelainan Pertumbuhan Maupun Kecacatan Pada Bayi Nah Ini Sifatnya Spesifik Apakah Misalnya Dari Awal Saya Tahu Hamil Saya Harus Kekonsultan Veto Maternal Tidak Begitu Juga Karena Dokter Ebjin Biasa Pun Mampu Untuk Menangani Pemeriksaan ANC Anti Natal Kaya Pemisaan Kehamilan Nah Kalau Memang Mau Langsung Konsultan Veto Maternal Silahkan Tidak Masalah Tapi Kalau Saya Misalnya Saya Hanya Mau Ke SPOG Saja Boleh Tidak Boleh Pada Satu Titik Ketika SPOG Melakukan Pemeriksaan Dia Ketemu Hal Yang Menurut Dia Ini Tidak Normal Dialah Yang Akan Konsul Ke Penyakit Konsultan Veto Maternal Jadi Ada Dua Tipe Boleh Langsung Konsultan Boleh Ke Objin Umum Dulu Baru Konsultan Veto Matenal Atau Kalau Kehamilannya Ini Baik-baik Saja Sepanjang Sampai Lahir Pun Akan Ditangani Oleh SPOG Non Konsultan Juga Tidak Masalah Baik Jadi Kasus Kasus Ya Ibu Semoga Cukup Menjawab Kemudian Oke Dari At Riva Underscore Qod Dok Saya Mau Tanya Apakah Benar Mengkonsumsi Obat Sekian Tahun Bisa Menyebabkan Kita Tidak Bisa Hamil Saya Sempat Takut Dan Akhirnya Tidak Lagi Mengkonsumsi Obat Beberapa Waktu Harus Bagaimana Dok Obat Apa Obat Auto Imun Mungkin Ya Sepertinya Begitu Dok Ya Jadi Justru Menurut Saya Ini Suatu Tindakan Yang Salah Bukan Mengkonsumsi Obatnya Yang Menyebabkan Dia Tidak Hamil Tapi Justru Kalau Auto Imun Ini Aktif Dia Akan Mengganggu Ovarium Ini Memproduksi Oocid Atau Sel Telur Jadi Sepanjang Kita Mengkonsumsi Obat Dalam Pengawasan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Nah Itu Saya Kira Pasti Obat Yang Diberikan Itu Untuk Menekan Otoimun Ini Supaya Jangan Sampai Mengganggu Organ Kan Itu Tujuannya Dan Sekali Lagi Saya Tekankan Bahwa Untuk Hamil Itu Banyak Faktor Jangan 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 Langsung Menuduh Bahwa Konsumsi Obat Bertahun Tahun Ini Yang Bikin Saya Tidak Hamil Dan Saya Memutuskan Menghentikan Nah Itu Salah Ketika Anda Menghentikan Pada Saat Itu Ternyata Autoimun Masih Aktif Dan Terjadi Kehamilan Di Itu Menurut Saya Itu Di Masalah Berat Yang Akan Dialami Selama 9 Julang Karena Kita Tidak Tahu Statusnya Tiba-tiba Ibu Ini Hamil Baik Kalau Saya Berbagi Pengalaman Pribadi Juga Ya Dok Jadi Silahkan Mendapatkan Diagnosis Autoimun Semoga Pengalaman Juga Bermanfaat Buat Teman-teman Jadi Sebelum Mendapatkan Diagnosis Autoimun Saya Sempat Hamil Dua Kali Dan Dua-duanya Keguguran Nah Kalau Di Kasus Saya Merasa Diagnosis Autoimun Ini Menyelamatkan Hidup Dengan Minum Obat Teratur Dan Disiplin Kemudian Mengubah Pola Hidup Menjadi Lebih Sehat Akhirnya Saya Hamil Lagi Untuk Ketiga Kalinya Dan Bisa Hamil Dengan Ketika Akan Hamil Sudah Kondisi Terkendali 6 Bulan Sudah Hasil Semuanya Jadi Kalau Di Pengalaman Pribadi Saya Justru Dengan Diagnosis Autoimun Kemudian Menjalani Pengobatan Seperti Itu Justru Menyiapkan Tubuh Dan Diri Saya Untuk Menjalani Kehamilan Yang Sehat Hingga Akhirnya Di Kehamilan Ketiga Alhamdulillah Anak Saya Bisa Lahir Dengan Sehat Dan Selamat Jadi Begitu Mungkin Semoga Bisa Membuat Teman-teman Lebih Semangat Untuk Menjalani Pengobatannya Itu Yang Betul Sebenarnya Asri Karena Kalau Seperti Ibu Yang Tadi Mohon Maaf Sekali Kalau Itu Sampai Terjadi Kehamilan Dihentikan Oleh Dokter Karena Memang Konsensusnya Seperti Itu Kita Menyelamatkan Ibu Dulu Baru Bayinya Kalau Tidak Mungkin Memilih Bayinya Yang Kita Kalahkan Ibu Yang Kita Selamatkan Tentu Kalau Kejadian Itu Kita Alami Kita Akan Sangat Terpukul Apalagi Misalnya Hanya Menunggu Berapa Bulan Lahir Kehamilan Ini Harus Dihentikan Karena Kondisi Ibu Memburuk Hal Seperti Itu Yang Harus Kita Pikirkan Juga Sebelum Mengambil Keputusan Saya Hamil Aja Deh Tanpa Mengawasan Bahwa Remisi Itu Adalah Satu Hal Yang Penting Sekali Dari Pengalaman Dulu Saya Sadar Bahwa Yang Perlu Kita Siapkan Adalah Tubuh Kita Dulu Yang Seperti Dokter Jelaskan Di Awal Karena Itu Benih Yang Bertubuh Di Tubuh Kita Jadi Tubuh Kita Harus Mampu Dulu Untuk Membantu Bertubuh Dengan Baik Semoga Semangat Berobatnya Jangan Takut Dulu Karena Dokter Kalau Memberikan Obat Pasti Sudah Ditung Risiko Dan Manfaatnya Dokter Ini Ada Pertanyaan Apakah Kendala Kendala Ini Termasuk Untuk Autoimun Jenis Rheumatoid Arthritis Kendala Mungkin Yang Tadi Disampaikan Di Awal Selanjutnya Dari Zafran Bimantara Dok Saya Tiga Kali Keguguran Diagnosa APS Paseman Kita APS Bu Sama Paseman Hamil Saya Suntik Heparin Dua Kali Sehari Dan Steroid Empat Menurang Dua Kali Sehari Saya Ingin Hamil Lagi Dok Kalau Saya Tidak Minum Steroid Apakah Ada Risiko Keguguran Dok Tentu Kalau Hamil Lagi Tidak Minum Steroid Apakah Ada Risiko Keguguran Oh Maksudnya Kalau Misalnya APS Tapi Lagi Tidak Menjalani Pengobatan Apakah Ada Risiko Keguguran Tentu Karena APS Itu Kan Kita Sering Mendengarnya Sebagai Darah Kental Di Masyarakat Umum Dikenalnya Sebagai Pengentalan Darah Sehingga Janin Itu Tidak Mendapat Asupan Makanan Yang Baik Melalui Plasenta Sehingga Berhentilah Pertumbuhan Dan Perkembangannya Dia Kadang Kadang Pada APS Terjadi Juga Di Samping Keguguran Bisa Terjadi Juga Kematian Janin Dalam Rahim Nah Tujuan Pemberian Heparin Atau Aspirin Dosis Lendah Itu Justru Untuk Pengenceran Itu Agar Sirkulasi Utroplasenter Itu Berjalan Baik Sehingga Kehamilan Ini Menjadi Berkembang Sebagaimana Mestinya Itu Sebenarnya Sekali Lagi Dokter Memberi Obat Pasti Sudah Dengan Perhitungan Bahwa Ini Obat-obat Yang Dikonsumsi Ini Akan Membantu Pertumbuhan Dan Perkembangan Bayi Di Dalam Rahim Apalagi Kalau Melihat Ini Sudah Pengalaman Keguguran Tentu Untuk Berikutnya Pasti Dokternya Akan Lebih Berhati-hati Bagaimana Caranya Agar Kehamilan Kehamilan Ini Menghasilkan Bayi Yang Baik Menurut Saya Begitu Penanyaan Sama Menekankan Lagi Apakah Boleh Kalau Misalnya Tidak Minum Steroid Apakah Risiko Keguguran Karena Efek Steroid Ini Saya Timbul Penyakit Baru Nah Ini Kita Tidak Tidak Tau Penyakit Apa Ya Jadi Agak Menjelaskan Kortikosteroid Dalam Dosis Rendah Itu Aman Jadi Cukup Aman Sekali Lagi Pasti Dosisnya Sudah Diukur Dokter Yang Penyakit Dalam Yang Memberikan Dok Ada Yang Menimpali Takut Teratogenik Katanya Teratogenik Itu kan Kecatannya Teratogenik Itu yang Kita Takutkan Adalah Pada Trimester Satu Jadi Kalau Memang Trimester Satu Ini Sebenarnya Paling Berat Apalagi Kalau Kita Sudah Tahu APS Dari Awalnya Jadi Disitu Seninya Kapan Kita Memberi Dosis Berapa Agar Trimester Satu Ini Terlewati Dengan Baik Agar Obat Yang Kita Berikan Itu Tidak Mengganggu Organogenesis Sehingga Tidak Terjadi Kecacatan Pada Bayi Sekali Lagi Tentu Dokter Dokter Itu Sudah Mempelajari Dengan Baik Ilmunya Sehingga Ketika Memberikan Terapi Itu Kita Sudah Pasti Memperhitung Memperhitung Memperhitungkan Pasien Pasien Trimester Satu Jangan Saya Kasih Obat A Agar Misalnya Memang Tidak Terjadi Kecacatan Saya Pilihkan Obat B Saja Yang Efeknya Mungkin Lebih Minimal Dibandingkan Obat A Tetapi Aman Untuk Bayinya Artinya Memang Kepentingan Pasien Yang Kita Pikirkan Dalam Pemberian Setiap Terapi Kepada Pasien Jadi Jangan Khawatir Dokter Tidak Serta Mertak Kasih Dan Pasien Itu Individu Tersendiri Jadi Orang Per Orang Belum Tentu Sama Walaupun Misalnya Kasus Sama APS Sama 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 Di trimester Satu Terapinya Bisa Beda Tidak Bisa Kita Bandingkan Seperti Itu Iya Baik Dok Ini Pertanyaan Obat Banyak Ya Dok Ini Dari Ad Alvina Rahil Dok Setelah Konsultasi Ke Dokter Objins Dari Awal Kemudian Dokter Kandungan Memperbolehkan Minum Hidroksikloroquine Dan Methyl Kalau Vitamin D3 Dan Omega 3 Apakah Itu Aman Dok Sudah Dikonsultasikan Dengan Dokter Aman Hidroksikloroquine Itu Aman Jangan Khawatir Ini Pertanyaan Tentang Obat Lagi Dok Dari Ad Underscore B-A-R-S Dok Saya Odai Dan Sedang Dalam Perawatan Oleh Psikiater Apakah Obat Obatan Tersebut Mungkin Maksudnya Obat Obatan Dari Psikiater Diperbolehkan Ketika Saya Sedang Hamil Ini Mungkin Saya Tidak Kompeten Menjawab Karena Obat Apa Kita Tidak Tahu Tidak Dijabarkan Di Situ Kemudian Kasus Apa Dalam Psikiater Kita Tidak Tahu Tapi Menurut Saya Kalau Misalnya Memang Dalam Perawatan Psikiater Dan Ada Obat Rutin Yang Diminum Sebaiknya Selesaikan Itu Dulu Barulah Kemudian Merencanakan Kehamilan Itu Akan Jauh Lebih Bijaksana Daripada Kita Hamil Sementara Kita Mengkonsumsi Obat Dan Kita Bawa Pemikiran Kekhawatiran Kita Itu Sepanjang Kita Hamil Jangan Lupa Kekhawatiran Kita Itu Akan Kita Turunkan Ke Bayi Nanti Bayi Mendapat Hormon Hormon Yang Ditimbulkan Oleh Rasa Kekhawatir Berlebihan Itu Tentu Tidak Baik Jadi Mengelola Hati Sama Tadi Be Dokter Ada Pertanyaan Lagi Saya Hamil Dikasih Oleh Dokter SEP OG Promavit Dan D1000 Apakah Itu Aman Dok Aman Promavit Itu Isinya Multivitamin Vitamin D Itu Sekarang Memang Perlu Sangat Diperlukan Di awal Kehamilan Baik Dok Ini Ada yang Berencana Mau IVF Dari Ratihan Dok Saya Berencana IVF Invitrofertilization Dan Saya Menderita APS Rencana Dokter Hematolog Saya Akan Di Heparinisasi Setelah Embryo Transfer Sudah Benar Ya dok Tindakannya Benar Karena Kan Begitu Ada Embryo Transfer Pada Suatu Umur Kehamilan Dimana Kita Berharap Fungsi Plasenta Itu Berjalan Baik Untuk Mem Support Embryo Ini Bertumbuh Disitulah Letaknya Kita Memberi Heparin Agar Aliran Utroplasenta Itu Selalu Terjaga Baik Baik Dokter Ada Pertanyaan Lagi Wah Ada Yang mau Promil Dari Edmira Ekapusi Izin Bertanya Dok Saya Autoimun Usia Saya 35 Tahun Maaf Tidak Mengikuti Dari Apa Tidak 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 Saya Ingin Promil Ya Mohon Saran Dok Kalau Dari Isi Dan Penyakit Saya Apakah Yang Harus Saya Lakukan Mengingat Saya Punya Riwayat Dua Kali SC Dok Seksio Iya 35 Tahun Sudah Dua Kali SC Rencana Hamil Lagi Autoimun Apa Disiapkan Nah Ini Namanya General Bintang Tiga Dua Kali SC Autoimun Umur 35 Terkait Dengan Umur Ya Ibu Umur 35 Tahun Kenapa Kita Tidak Disarankan Hamil Lagi Ketika Umur Kita Di Atas 35 Tahun Karena Berkait Dengan Alamiahnya Ovarium Kita Fungsinya Sudah Mulai Menurun Sehingga Kehamilan Di Atas 35 Tahun Memiliki Resiko Tersendiri Salah Satunya Resiko Cacat Akan Menjadi Lebih Tinggi Yang Kedua Terkait Dengan Autoimun Kalau Kita Ingin Hamil Dengan Autoimun Tentu Harus Remisi Dulu 6 Bulan Paling Tidak Tidak Pernah Ada Gejala Serius Yang Muncul Ketika 6 Bulan Terkait Dengan Seksionya Kalau Misalnya Dua Kali Seksio Dan Jaraknya Sekarang Ini Kurang Dari Dua Tahun Memang Ibu Tidak Disarankan Hamil Dulu Karena Resiko Untuk Seksio Dua Kali Kemudian Terjadi Ruptur Pecahnya Rahim Ketika Hamil Itu Tinggi Sekali Jadi Jarak Antar Seksio Itu Sebaiknya Dua Tahun Kalau Memang Sudah Dua Tahun Dipersilahkan Memulai Kehamilan Tetapi Konseling Yang Ini Harus Bagus Sekali Artinya Duduk Ibu Dengan Suami Duduk Bersama Dengan Dokter SPUG Meliputi Itu Konseling Kehamilan Di Umur 35 Konseling Kehamilan Dengan Antipus Autoimun Konseling Kehamilan Dengan Resiko Seksio Dua Kali Karena Ini Tiga Tiganya Membawa Resiko Sendiri Sendiri Makanya Bintang Tiga Bintang Tiga Genera Bintang Tiga Saya Mantan Pasien Bintang Tiga Juga Saya Akui Memang Ini Prosesnya Tidak Biasa Usaha Yang Perlu Dilakinkan Memang Lebih Rutin Kontrol Tiap Bulan Jadi Yang Pertama Konsul Dengan Objin Dulu Dulu Dengan Dokter Yang Mereka Ibu Itu Tadi Dokter Sudah Memberikan Arahan Rambu Rambu Memang Ini Kondisi Berisiko Semoga Cukup Menjawab Juga Kemudian Dari Etce Nurul Enam Bulan Lalu Saya Mengalami Stillbirth Di Usia 23 Minggu Di Kandung Hormon Normal Namun Hasil Tiret Masih Positif Bulan Lalu Baru Konsultasin Dan Memang Harus Sabar Dulu Hingga Memang Siap Dan Remisi Saat Bayi Lahir Anotomi Tubuh Baik Namun Kemungkinan Fungsi Orkan Tidak Baik Dukungan Dan Support Dari Orang Terdekat Dan Linggungan Sangat Penting Terima Kasih Sudah Berbagi Ibu Turut Penduk Untuk Semoga Kedepannya Lebih Sehat Lagi Kemudian Terima Kasih Sudah Berbagi Ini Survivor Yang Ia Ikut Berbagi Insight Untuk Teman-teman Semua Yang Merencanakan Kehamil Terima kasih Banyak Kemudian Dari Sinta Putri Rosyana Dok Saya ITP Geopatik Pompositopanik Purpura Sedang 5 bulan Lebih Aman Lahiran Normal Atau Sesar Dok Tadi Sudah Dijawad Tapi Mungkin Belum Mengikuti Tadi Mungkin Bisa Dijelaskan Lagi Sinta Dok Iya Artinya Begini Yang Perlu Saya Garis Bawahi Adalah Tidak Setiap Penderita Otoimun Mau ITP Mau Apapun Itu Harus Seksio Itu Harus Kita Pegang Dulu Itu Tergantung Kondisi Pada Saat Persalinan Itu Akan Terjadi Itu Tentu Nanti Kita Melihat Dengan Konsultasi Dokternya Tetapi Ambil Kata Kalau Kehamilan Ini Baik-baik Saja Dan Sembilan Bulan 3P Itu Power Bagaimana Keinginan Ibu Untuk Mengedan Kemudian Rasa Pede Bahwa Bisa Ini Penting Banget Kemudian Passage Jalan Lahir Bagaimana Cukup Tidak Panggulnya Untuk Bayi Lewat Kemudian Passenger Passenger Itu Bayinya Berat Bayi Berapa Posisinya Bagaimana Sudah Masuk Panggul Atau Tidak Pada Akhir Trimester Tiga Nah Itu Menjadi Tiga Pertimbangan Untuk Cara Persalinan Nah Sekarang Ada Pertimbangan Khusus Kalau Misalnya Semua 3P Ini Baik Ternyata Pada Saat Itu Ibu Lagi Flare Up Tentu Kita Sarankan Untuk Seksio Karena Memaksa Orang Dengan Eksaservasi Auto Imunnya Untuk Ngeden Kan Sudah Tidak Mungkin Tentu Harus Seksio Atau Kemudian 3P Ini Tercapai Tetapi Kemudian Ada Pertimbangan Pecah Ketuban Bayinya Tiba-tiba Detak Jantungnya Jelek Rekaman Jantung Bayi Jelek Itu Tentu Kita Harus Seksio Jadi Kalau Sekarang Misalnya Ibu Hanya Barulah Ambil 5 Bulan Sekedar Supaya Punya Bayangan Silahkan Tetapi Endingnya Bagaimana Itu Nanti Ditentukan Ketika Masa Persalinan Itu Akan Terjadi Supaya Bagusnya Gimana Diskusi Dengan Dokternya Sebaiknya Saya Seperti Apa Jadi Membuat Rencana Persalinan Itu Penting Sekali Ya Dok Membuat Pen Jadi Kalau Misalnya Ada Kedaruratan Apa Kira-kira Apa yang Dilakukan Rumah Sakit Mana Yang Dipilih Seperti Yang Dokter Sampaikan Tadi Rumah Sakit Yang Ada ICU Itu Penting Disiapkan Dicu Juga Dokter Nah Ini Ada Pertanyaan Saya Gabungkan Karena Pertanyaan Tentang Persiapan Kehamilan Mungkin Tadi Kita Sampaikan Samari Juga Dok Kalau Yang Punya Hipertiroid Persiapan Apakah Untuk Kehamilan Kemudian Ada Juga Yang Bertanya Dari Yanti Rosniwati Saya Ada Riwayat Autoimun Milelistis Selama 6 Bulan Apakah Mungkin Untuk Hamil Lagi Termasuk Ini Dalam Persiapan Juga Dok Dok Tadi Yang Disampaikan Konsultasi Dengan Dokter Penyakit Dalamnya Yang Merawat Konsultasi Dengan Ovgin Kemudian Pastikan Sudah Dalam Kondisi Remisi Ya Dok Betul Remisi Itu Sebenarnya Menjadi Syarat Mutlak Syarat Mutlak Kehamilan Ini Menjadi Lebih Mudah Kita Jalani Betul Yang Dokter Sampaikan Tadi Meskipun Remisi Ketika Hamil Seperti Saya Di Trimester Ketiga Ternyata Ada Kejutan Lain Betul Apalagi Tidak Remisi Betul Makanya Kita Siap Lahir Batin Benar Banget Ibu Kemudian Ada Nah Ini ada yang berbagi Juga Dari Ibu Tapita Sitinjak Mungkin Bisa Kampung Saat Kehamilan Seperti Saya Dulu Saya SLE Gangguan Di Fungsi Hati Dan Paru Kampungnya Di Trimester Ketiga Fungsi Hati Naik Betul Dikontrol Dengan Ketat Kedokter Dan Cek Darah Betul Ibu Trimester Tiga Itu Justru 53% Kekambuhan Bisa Terjadi Jadi Hati Hati Dan Tiba 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 Ada Masalah Di Janin Gitu Kalau Lalu Tumuhnya Lambat Sekali Persentilnya Tidak Sebagus Di Dua Trimester Sebelumnya Seperti Yang disampaikan oleh Dokter Tadi Betul 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 Banget Saya Tadi Mengalami Pengalaman Pribadi Dokter Ini Ada Dari Ibu Ana Rahma Rintama Selamat Malam Saya mengalami Dua Kali keguguran, setelah tes ternyata anak tes saya positif lalu langkah selanjutnya bagaimana dok? nah setelah keguguran ternyata tes anaknya positif langkah selanjutnya berarti mungkin jadi kalau anak anak itu kan luas sekali ya jadi kalau anak positif kemudian sekarang tidak sedang hamil, sebaiknya ke dokter penyakit dalam dulu untuk dispesifikan lagi automimun jenis apa nih yang diderita, karena anak itu masih luas sekali kalau misalnya melihat riwayat keguguran dua kali, tentu kita curiga bisa saja dia APS sehingga kita ada panel pemeriksaan untuk APS tetapi karena tidak hamil, sebaiknya kondisi ini diselesaikan oleh dokter penyakit dalam, bukan dokter kandungannya baik, iya dok, ini sudah 9 lebih 15 coba kita habiskan dulu pertanyaan kita batasin sampai 9.30 atau 10.30 waktu Indonesia Tengah ya dok mohon maaf ya dok ya mulur karena ini ternyata berhasil responnya dok, ada yang bertanya jika odai dengan graft disease atau hipertiroid sudah remisi kemudian hamil lalu di tengah perjalanan kehamilan hormon menjadi hipotiroid atau hiper bolehkah minum obat tiroid? ini tergantung ya obat tiroid hiper sama hipo itu kan beda ya jadi konsumsi obat pada penderita tiroid mau hiper mau hipo pada saat hamil itu memang wajib jadi memang harus dalam pengawasan kembali lagi yang siapa yang mengawasi itu dokter penyakit dalam dokter objinnya tugasnya memantau perkembangan kehamilannya nah dosis obat tiroid itu dokter penyakit dalamnya yang melakukan pemantauan nah ketika ketika kemudian terjadi gangguan pada kehamilannya kalau dia dokter objin belum konsultan karena kan resiko untuk pertumbuhannya itu kecil kretin itu ada pada kasus tiroid itu akan dirujuk ke konsultan fetomaternal untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi baik dok baik terima kasih dok ada yang bertanya juga saya keguguran tiga kali di saat lagi hipertiroid what should I do what should I do maksudnya di perencanaan kehamilan ke depan atau bagaimana karena keguguran ini juga gimana ya sampai tiga kali kan pasti secara psikis Ibu itu menjadi beban tersendiri apa yang harus kita kerjakan ya telusuri ini dulu hipertiroidnya apa yang membuat kita ini menerita hipertiroid apa yang harus saya minum sehingga hipertiroid saya ini terkendali sekali lagi kondisi hipertiroid itu bisa akan mempengaruhi apa namanya kehamilan tentu saja mempengaruhi kualitas ovarium kita nah itu yang harus kita hati-hati pengendalian hipertiroid itu menjadi suatu hal yang mutlak harus dilakukan sebelum kemudian merencanakan kehamilan saat sudah mulai terkendali mulailah konsultasi dengan dokter kandungannya untuk mempersiapkan rahimnya tadi agar ini nanti simultan ketika ini remisi 6 bulan kandungan pun sudah siap untuk menerima implantasi ini juga ada pertanyaan di hipertiroid lagi hipertiroid gross disease hasil tiroid saya masih tinggi kata dokter saya dilarang hamil ya memang belum boleh ya dok kemudian ITP juga sama nah itu ini sama mbak dokter endokrin ku tunggu sampai negatif dulu jadi harus sabar dulu iya ibu itu betul udah ada yang DM-DM-an juga nah ini bagusnya support group seperti ini ya dok jadi bisa saling berbagi kalau kita mengatasi topik seperti ini saya gak sendirian ada teman yang punya pengalaman sama semoga bisa saling berbagi bahkan di samping berbagi itu kita bisa bersyukur oh ternyata ada yang punya pengalaman lebih buruk dari saya gitu jadi itu itu penting support group ini penting banget menurut saya juga dan saya bersyukur group ini ada ya sehingga satu sama lain bisa saling menguatkan tetapi pada satu titik yang misalnya menjurus ke hal yang spesifik misalnya process therapy begitu sebaiknya jangan menyimpulkan di antara ketidaktahuan sebaiknya sarankan untuk untuk ke dokter saja karena kalau kita saling menyadakan ah saya aja gak begitu akhirnya membuat individu ini menjadi tidak ke dokter mempercayai apa yang dibaca dari support group itu kadang-kadang plus minusnya nah boleh kita mendukung secara psikologis boleh tetapi ketika itu mulai spesifik sebaiknya serahkan kepada dokter itu sih saran saya dan saya saya paham teman-teman yang malam ini berbagi tentang stillbirth bayi yang meninggal keguguran berkali-kali itu tidak mudah untuk berbagi di sini karena pasti kita akan ingat hal-hal yang sedih dalam hidup kita terima kasih sudah berbagi dan jadi saling menguatkan dan mengingatkan teman-teman yang lain ya ibu-ibu semua dokter baik dok malam dok dok saya odai hashimoto dan ada fibromyalgia saat ketahuan otto ini sedang promil dan saat ini saya akan lanjutkan promil apa yang harus saya perhatikan saat promil dan saat hamil ya sama seperti yang dijelaskan tadi ya dok ya menurut saya harus diselesaikan dulu baik supaya tidak ini apa supaya tidak menjadi masalah ke depannya apalagi hashimoto dan apa tadi mielgia ya iya fibromyalgia itu tidak mudah tidak mudah itu nah bentar ya banyak saya coba merunut semoga tidak terlewat ya hmm oke saya izin bertanya dok saya didiagnosa sistemic sklerosis dengan keluar nyari persendian tangan saya diberikan obat metron dan reutrex apakah reutrex 2,5 mg dengan dosis seminggu 3 tablet cukup aman dok aman untuk bumil mungkin dok atau program hamil kita juga bingung ini kembali lagi kalau misalnya kalau saya beliau minum obat itu asumsi saya sekarang mungkin belum hamil ya karena sebenarnya kalau kehamilan trimester 1 seperti yang saya bilang tadi harus dihentikan dulu semua obat sehingga flare up itu eh flare up remisi itu menjadi syarat mutlak supaya kita kita selama trimester 1 itu tidak minum obat apa-apa gitu jadi sebaiknya mungkin konsultasi ke SPPD-nya ya kalau misalnya mengenai dosis obat yang tadi disebutkan tapi kembali lagi pasti sudah ada perhitungannya kenapa diberi sampai sedosis itu gitu ini semoga cukup menjawab juga tentang pertanyaan metil prednisolon di usia kehamilan lima minggu masih rutin minum metil prednisol 8mg 1x1 kalau sudah didiskusikan antara dokter penyakit dalam dan dokter objinnya berarti sudah dipertimbangkan manfaat dan risikonya ya betul sudah cukup menjawab tadi ada pertanyaan tentang ya saya dari Edmumun Siti Munawaro saya didiagnosis Sjogren dan SLE sejak 2 tahun yang lalu sebelumnya ibu saya meninggal karena sakit kanker ovarium apakah sebetulnya autoimunnya disurunkan oleh ibu yang bisa dikatakan tidak terdeteksi autoimunnya ya sulit kita jawab ya karena kan meninggalnya karena kanker ovarium kalau pertanyaannya apakah apa resiko kanker itu diturunkan kepada saya sebagai anak perempuan iya pasti tetapi apakah autoimun saya dapat dari ibunya saya sulit saya menjawab baik karena dua penyakit karena kita tidak tahu itu dua penyakit yang berbeda sekali kejadiannya baik pertanyaan terakhir yang baru saja masuk setelah ini kita sudah teman-temannya dan kita akan ambil kesimpulan malam dok saya survivor GPS clean pair syndrome apakah ada patokan untuk saya boleh patokan waktu untuk saya boleh program dok program harus remisi apapun itu autoimun jenis apapun harus dinyatakan bahwa remisi atau bebas obat selama 6 bulan itu prinsipnya baik itu prinsipnya ya remisi bebas obat dan juga harus konsultasi dengan penyakit dalam dan opsinya semoga sudah menjawab semua yang ditanyakan malam hari ini terima kasih banyak mungkin bisa disampaikan ke poin-poin yang perlu diingat lagi oleh teman-teman yang saat ini ikut bergabung di instagram live kita dok iya terima kasih jadi yang ingin saya sampaikan tadi karena banyak pertanyaan menyangkut promil apakah hamil orang autoimun itu boleh hamil boleh banget asal memang dalam kondisi remisi atau bebas obat selama 6 bulan minimal lebih dari itu ya bagus banget dan karena ini menyangkut program kehamilan kalau memang sudah di ACC atau disetujui hamil oleh SPPD penyakit dalamnya silahkan konsultasikan ke dokter kandungan dulu untuk mempersiapkan kondisi rahim kita agar pada saat menjalani kehamilan itu semuanya berjalan baik karena jangan lupa selama peridur kehamilan itu autoimun ini masih mungkin untuk kambuh kembali kemudian yang kedua ingin saya garis bawahi mengenai karena banyak pertanyaan tentang persalinan apakah persalinannya selalu harus disakhiri dengan seksio tidak jadi tidak selalu harus diakhiri dengan melahirkan operasi tetapi melihat dengan kondisi pada saat persalinan itu akan terjadi semua pasti sudah dipertimbangkan cara persalinan itu pasti akan mempertimbangkan keselamatan ibu dan bayinya dan itu membutuhkan diskusi seperti yang mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan baik terima kasih dokter chandranita untuk teman-teman yang mau follow dokter chandranita ada ini akunya at chandranita manwaba underscore spogk dok betul ya nanti kalau misalnya mau tanya dokter chandranita juga banyak berbagi materi edukasi tentang ibu hamil kemudian ANC juga semoga teman-teman juga bisa belajar lebih banyak dari situ sudah jam 9.30 malam waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah terima kasih banyak selamat beristirahat dok terima kasih semoga bermanfaat sangat bermanfaat kalau ada yang salah ya saya juga mohon maaf ya dok teman-teman juga tapi yang jelas saya sangat mengapresiasi teman-teman yang berkenan dan bersedia untuk berbagi cerita dengan teman-teman Oda yang lain untuk saling mengingatkan semoga kita semua makin sehat untuk yang sedang berencana promil semoga perjalanan menuju remisinya lancar dan apa yang dimanapkan juga bisa tercapai sehat semuanya ibu dan janinnya untuk yang sedang hamil saat ini hingga bersalin nanti baik terima kasih teman-teman sampai bertemu lagi di Bincang Baik Edisi selanjutnya untuk yang terlambat menonton atau mungkin baru lihat sedikit nanti rekamannya ada di akun Instagram at autoimmun.id dan juga di YouTube dok jadi YouTube autoimmun.id bisa disaksikan disitu terima kasih banyak selamat malam selamat beristirahat semuanya dan semoga kita semua selalu dan dalam kondisi yang baik sampai jumpa terima kasih terima kasih selamat menikmati